Tuan Jinyau melirik Mihao Miao dan Su Jiying yang penuh harap, begitu pula Li Yinglong yang gugup. Hasil dari pertempuran Wen ini agak diluar ekspektasiku. Pertama-tama, aku akan mengumumkan skor dari ketiga tim. Tuan Jinyau menyimpan papan tulisnya dan melanjutkan, skor tertinggi kali ini adalah 440 poin, dan tim dengan skor tertinggi adalah tim keluarga Suming. Berikutnya adalah tim keluarga Su Long, dengan total 310 poin. Terakhir adalah tim keluarga Su Ki, dengan total 260 poin. Begitu Gold Glorious Lord mengatakan ini, seluruh arena menjadi sunyi. Entah itu tiga kepala keluarga atau penonton di panggung tinggi, mereka semua meragukan telinga mereka. Keluarga Suming, yang selalu berada di peringkat terbawah, telah memperoleh skor tertinggi dalam pertempuran Wen ini, jauh di depan keluarga Su Long dan Su Ki. Mihao Miao mempertahankan senyumnya, tetapi senyumnya membeku dalam sekejap. Su Jiying tidak bisa lagi mempertahankan sikap acuhnya. Pupil matanya mengecil, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap corona virtual di belakangnya. Kulit kepala virtual corona mati rasa. Dia berkata dengan suara rendah, Kepala keluarga, aku bukan orang yang mencapai level ke-14. Aku hanya mencapai level ke-8. Aku ingin mengatakannya sekarang, tapi kamu tidak memberiku kesempatan. Su Jiying menatap tajam ke arah virtual corona, menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya kembali normal. Aku salah perhitungan. Aku tidak menyangka seseorang dari keluarga Su Ming bisa memperoleh skor setinggi itu dalam pertempuran Wen. Setelah mengatakan ini, Su Jiying tidak lagi melihat ke arah virtual corona, tetapi ke arah tim Li Yinglong. Tampaknya dia telah meremehkan kekuatan keluarga Su Ming. Kepala keluarga, nilai kakak sudah sangat bagus. Dan ini baru pertempuran Wen. Kalau menyangkut pertempuran bela diri, keluarga Su Ming dan Su Ki tidak akan menjadi lawan kita. Kemenangan tetap menjadi milik keluarga Su Long kita. Su Zhou tiba-tiba berdiri dan memohon belas kasihan untuk virtual corona. Keluarga Su Long tidak mengizinkan kegagalan. Jika kamu tidak tampil baik dalam pertempuran bela diri, kembalilah dan tunggu hukumanmu. Su Jiying berkata tanpa ekspresi. Ekspresi wajah Su Zhou sedikit berubah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Aturan keluarga Su Long sangat mengerikan. Bahkan virtual corona pun mengalami trauma psikologis akibat aturan keluarga, apalagi Su Zhou. Situasi di kelompok keluarga Void cukup mirip dengan pihak ini. Mei Hao Miao juga diam-diam memberi pelajaran pada Mi Liang, lalu menatap Li Yinglong dari keluarga Void dengan tatapan tidak bersahabat. Jelas, pikiran Mei Hao Miao mirip dengan pikiran Su Jiying. Mereka berdua percaya bahwa Li Yinglong telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Li Yinglong, di sisi lain, memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Awalnya, dia tertegun untuk waktu yang lama, tetapi kemudian matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yinglong tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zua Wen dan Li Suo. Saat mendengar skor total, dia yakin bahwa dua titik cahaya yang telah memasuki tahap ke-14 adalah anggota tim keluarga Sue Seng-nya. Dikombinasikan dengan kata-kata Li Suo, dia yakin bahwa kedua orang itu pastilah Zuo Nian Sui dan Li Suo. Namun, Li Yinglong merasa itu tidak masuk akal. Dia tahu betul kemampuan Li Suo, dan akan cukup bagus jika Li Suo bisa melewati level ke-5. Namun, Li Suo langsung memasuki tahap ke-14 dengan kaget. Lalu, satu-satunya kemungkinan adalah Li Suo telah mengikuti Zuo Nian Sui dan sepenuhnya dituntun ke tahap ke-14 oleh Zuo Nian Sui. Bukan hanya Li Yinglong, tetapi Li Ying, Li Zi, dan Li Yu juga tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zua Wen. Mata mereka terbuka lebar, dan hati mereka benar-benar terguncang. Tidak mungkin. Apakah yang dikatakan Li Suo benar? Bibir ceri Li Zi terbuka sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di Primordial Slate, dua kontestan telah mencapai tahap ke-14. Hasil mereka luar biasa, dan mereka memenuhi syarat untuk menerima hadiah tambahan dari Raja Nraka. Keduanya adalah Li Suo dan Zuo Nian Sui dari keluarga Void. Selamat untuk kalian berdua. Di tengah arena, Tuan Jinyao berbicara lagi setelah mengumumkan hasilnya. Pandangannya tertuju pada tim keluarga Void, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang tidak bisa dijelaskan. Li Suo, Zuo Nian Sui. Siapakah kedua orang ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hasil ini sungguh di luar dugaan. Saya selalu mengira dua titik cahaya di depan adalah virtual Corona dan Miliang. Aku tidak menyangka mereka berdua adalah orang yang tidak dikenal. Pertempuran kata-kata tidak selalu bergantung pada bakat dan kekuatan. Mungkin lebih pada keberuntungan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dua orang biasa bisa melampaui virtual Corona dan Miliang? Suara diskusi terdengar di sekitar arena. Mereka semua menunjuk ke arah Zuo Wen dan Li Suo, yang berada di kelompok keluarga Suming. Di sisi lain, Li Yinglong tersenyum. Ia berjalan mendekati Zuo Wen dan Li Suo, menepuk bahu mereka dengan kuat, dan memuji, Zuo Nian Sui, Li Suo, kalian telah melakukannya dengan baik. Kali ini, keluarga Voidual kita menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, selama kalian berlima bisa bertahan, keluarga Void kita kemungkinan besar tidak akan berada di posisi terbawah lagi. Zuo Wen tersenyum tipis, sementara Li Suo terharu dengan kebaikan hati itu dan berkata, kepala keluarga terlalu sopan. Ngomong-ngomong, ini semua berkat Tuan Muda Zuo. Aku benar-benar mengikutinya hingga ke babak ke-14. Li Yinglong tertawa dan melirik Zuo Wen. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Zuo Wen bisa melihat rasa terima kasih di matanya. Kamu hanya sedikit pintar. Kamu beruntung di labirin dan menemukan jalan pintas yang tepat. Dalam pertarungan kata-kata, Anda tidak dapat menunjukkan kekuatan dan bakat Anda. Tidak peduli seberapa bagus hasil Anda. Li Zi berkata dengan suara rendah. Mata Li Ying berkedip-kedip. Rasa frustrasi di hatinya berangsur-angsur menghilang, dan wajahnya kembali percaya diri. Li Zi benar. Pertarungan kata-kata tidak berarti apa-apa. Pertarungan kata-kata adalah kuncinya. Li Ying baru saja mencapai puncaknya. Ia yakin bahwa ia akan bersinar dalam pertarungan kata-kata. Ketika saat itu tiba, Zuo Wen dan Li Suo akan menjadi pengecut. Selamat, Patriark Li. Saat waktunya tiba, Raja Nraka akan mengirim seseorang untuk memberikan hadiah tambahan kepada keluarga Voidmu. Gold Lord berjalan mendekati Li Yinglong. Sambil berbicara, dia mengamati Zuo Wen dan Li Suo, terutama Zuo Wen. Dia menyipitkan matanya dan mengamatinya. Li Yinglong menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Tuan Emas terlalu sopan. Bagaimana mungkin kita merepotkan Raja Nraka dengan hal ini? Jika saatnya tiba, beritahu aku saja. Aku akan mengirim seseorang ke Raja Nraka untuk mendapatkan hadiahnya. Tuan Emas tertawa. Patriark Li, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Orang-orang Raja Nraka akan mengurusnya. Ngomong-ngomong, Zuo Nian Suo ini sepertinya bukan dari keluargamu. Bolehkah aku tahu siapa dia? Li Yinglong berkata dengan sopan, Sejujurnya, Tuan Muda Zuo adalah bantuan asing yang diundang keluarga Void kita. Tuan Emas, kau mungkin tidak tahu ini, tapi dia juga merupakan orang ke-10 baru dalam daftar Dewa Yama Void. Tuan Emas menatap Zuo Wen dalam-dalam dan bertanya, Zuo, yang misterius itu. Iya. Li Yinglong tersenyum. Gold Lord perlahan berjalan mendekati Zuo Wen dan tersenyum. Zuo Nian Sui, perkenalkan diriku. Aku adalah Gold Lord dari Raja Nraka. 4422. Zuo Wen membungkuh dan berkata dengan sikap yang tidak seperti budak maupun sombong, Salam, Tuan Emas. Gold Lord tidak peduli dengan cara Zuo Wen menyapanya. Dia bertanya dengan penuh arti, Jika kamu diberi cukup waktu, apakah kamu bisa melewati tahap ke-15 ke atas? Zuo Wen menyipitkan matanya dan menundukkan kepalanya untuk berpikir serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sayangnya tidak. Tahap ke-14 terlalu sulit. Saya terus berputar-putar dan tidak dapat menemukan jalan yang benar. Bahkan jika aku diberi lebih banyak waktu, aku mungkin tidak dapat menemukan jalan yang benar. Aku mungkin akan terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Mata Gold Lord bersinar dengan sedikit kekecewaan, tetapi dia tidak menunjukkannya. Kamu bisa melewati tahap ke-14 sendirian. Itu sudah sangat mengesankan. Kata Gold Lord, lalu berbalik dan berkata dengan suara keras, Semuanya, pertempuran sastra sudah berakhir. Secara logika, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Namun, ketiga kepala keluarga baru saja berdiskusi dengan saya dan memutuskan untuk membiarkan saya menjadi tuan rumah pertempuran Beladiri. Tentu saja, aku tidak akan ikut campur dalam aturan pertarungan Beladiri. Semua terserah pada tiga kepala keluarga untuk memutuskan. Dengan itu, Gold Lord melompat ke udara dan mendarat di Menara Utara. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia melihat ke bawah ke arena. Pada saat yang sama, tiga kepala keluarga berkumpul di tengah dan mulai membahas aturan pertempuran Beladiri. Setelah beberapa saat, Li Yinglong berjalan kembali dengan wajah muram. Di sisi lain, Mi Hao Miao dan Su Ji Ying berseri-seri. Kepala keluarga, ada apa? Li Ying berjalan mendekat dan melihat wajah Li Yinglong yang muram. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Li Zi, Li Yu, dan yang lainnya juga melihat ke arah Li Yinglong. Mereka merasakan firasat buruk di hati mereka. Dalam kompetisi besar ini, keluarga Su Long dan Su Ki dengan tegas meminta untuk menambah jatah mata air kekosongan ilahi. Mereka ingin meningkatkannya menjadi lima belas. Li Yinglong berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Li Ying, Li Zi, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Lima belas. Bukankah mereka bertindak terlalu jauh? Keluarga Sue San kita hanya memiliki dua puluh mata air gunung kekosongan ilahi, namun mereka menginginkan lima belas begitu mereka membuka mulut. Ini bertindak terlalu jauh. Li Ying berkata dengan marah. Bukankah kita sudah sepakat tentang ini sejak lama? Kali ini jatahnya lima, kenapa tiba-tiba mau ditambah jadi lima belas? Ini tidak sesuai dengan aturan kompetisi besar, kan? Li Zi berkata dengan marah. Zuawan mengungkapkan ekspresi yang penuh pertimbangan. Ketika kompetisi besar tiga keluarga bangsawan diadakan, awalnya didasarkan pada saham mata air gunung kekosongan ilahi. Hampir setiap kompetisi akan menggunakan saham tetap dari lima mata air gunung kekosongan ilahi sebagai alat tawar-menawar. Setelah begitu banyak kompetisi, hal ini tidak pernah berubah. Sekarang, keluarga Voit Long dan keluarga Voit Ki tiba-tiba ingin menambah bagian mereka. Hal ini mengejutkan Zuawan. Li Yinglong berkata dengan suara rendah, Pada prinsipnya, ini memang melanggar aturan, tetapi Mi Hao-Miao dan Su Ji Ying mengusulkannya bersama, dan keduanya bersedia mengambil risiko. Keluarga Sulong dan keluarga Suki masing-masing bersedia mempersembahkan 30 mata air kekosongan ilahi. Selama kita bisa mendapatkan tempat pertama, kita bisa mendapatkan bagian dari 60 mata air gunung kekosongan ilahi. Jika kita bisa mendapatkan tempat kedua, kita bisa mendapatkan 15 mata air gunung kekosongan ilahi sebagai gantinya. Li Ying mengerutkan kening dan berkata, Apakah keluarga Voit Laku Ergila? Bukankah bersekutu dengan keluarga Sulong sama saja dengan meminta kulit harimau? Di antara tiga keluarga besar, keluarga Sulong adalah yang terkuat. Kemungkinan keluarga Sulong mendapatkan tempat pertama sangat tinggi. Bahkan jika keluarga Suki memperoleh tempat kedua, mereka masih akan kehilangan 15 mata air gunung kekosongan ilahi. Li Yinglong berkata dengan suara yang dalam, Jika tebakanku benar, kedua keluarga besar itu seharusnya telah mencapai semacam kesepakatan. Setelah keluarga Sulong memperoleh tempat pertama, mereka pasti akan memberi kompensasi kepada keluarga Suki. Ini, bukankah kita punya hak untuk menolak? Li Zi berkata dengan marah. Keluarga Sulong dan keluarga Suki sudah bertindak terlalu jauh. Apakah tidak cukup bagi mereka untuk mundur? Tidak, tiga keluarga besar tidak pernah mundur lebih dulu. Jika kita mundur, bukan hanya reputasi keluarga Suki kita yang akan hancur, kita juga harus mengganti kerugian dua keluarga besar lainnya. Li Yinglong berkata sambil tersenyum pahit. Seketika, semua orang terdiam. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah berjuang. Li Ying tiba-tiba berkata. Li Suo, Li Yu, dan yang lainnya juga mengangguk tak berdaya. Saat ini, mereka hanya bisa maju dan tidak bisa mundur. Kompetisi bela diri akan dimulai dalam empat jam. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan peraturan kompetisi bela diri kepada Anda. Li Yinglong memaksa dirinya untuk tetap tenang dan mulai menjelaskan peraturan kompetisi bela diri kepada kelompok Li Ying yang beranggotakan lima orang. Zua Wen mendengarkan dengan tenang. Setelah Li Yinglong selesai menjelaskan, dia kurang lebih memahami aturan umum kompetisi bela diri. Kompetisi bela diri dibagi menjadi dua bagian, kompetisi tim dan kompetisi individu. Kompetisi beregu diikuti oleh lima tim. Setiap tim harus menyumbangkan seratus poin. Pemenang akan memperoleh poin tim, dan yang kalah harus menyumbangkan poin tim. Sedangkan untuk pertandingan perorangan, kelima anggota masing-masing tim bebas memilih lawan dan memberikan poin yang sesuai. Selama lawan menerima tantangan, duel akan dimulai. Jika salah satu pihak tidak setuju, duel tidak akan dimulai. Namun, pihak yang ditantang hanya memiliki tiga kali kesempatan untuk menolak. Jika sudah melewati tiga kali kesempatan, maka pihak tersebut tidak lagi memiliki hak untuk menolak. Pertama adalah kompetisi individu. Setiap tim harus memilih kapten yang sesuai. Kali ini, kapten tim kita adalah Zuo Nianzue. Li Yinglong menatap Zua Wen dengan pandangan ingin tahu di matanya. Awalnya, dia berencana memberikan posisi kapten kepada Li Ying, tetapi setelah penampilan Zua Wen yang luar biasa dalam kompetisi bela diri, dia berubah pikiran. Dia telah memutuskan untuk menjadikan Zua Wen sebagai kapten. Begitu dia mengatakan ini, Li Suo dan Li Yu baik-baik saja. Namun, Li Ying dan Li Zi mengerutkan kening. Kepala keluarga, keputusan ini tidak tepat. Li Zi tiba-tiba keberatan. Bagaimana itu tidak pantas. Penampilan Zuo Xiaoyou dalam kompetisi bela diri sangat luar biasa. Dia membantu keluarga Su Ming kita memperoleh nilai tertinggi. Apa salahnya dia menjadi kapten? Kata Li Yinglong. Li Zi menggertakan giginya dan berkata, Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki Zuo Nianzue ini. Dia benar-benar melewati level ke-14 di labirin. Namun satu hal yang tidak dapat disangkal. Kekuatannya tidak sebaik sepupunya Li Ying. Kompetisi bela diri bukanlah kompetisi bela diri. Kapten tentu saja akan menjadi orang terkuat. Saya menolak menerima Zuo Nianzue sebagai kapten. Mata Li Ying berkedip, dan dia berkata dengan suara rendah, Li Zi, jangan membuat masalah. Setelah mengatakan ini, Li Ying menatap Li Yinglong dan berkata, Kepala keluarga, meskipun kepribadian Li Zi lebih bersemangat, aku merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Kompetisi bela diri secara alami didasarkan pada kekuatan. Saya akui bahwa penampilannya dalam kompetisi bela diri sangat luar biasa. Namun, peringkatnya di daftar Dewa Su Ming lebih rendah dari saya. Memang tidak pantas baginya untuk menjadi kapten. Tentu saja, jika kepala keluarga bersikeras dengan keputusan ini, aku tentu akan menghormati keputusanmu. Perkataan Li Ying wajar dan masuk akal. Li Yinglong tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya dalam hati. Ia merasa bahwa Li Ying masih masuk akal. Tepat saat Li Yinglong hendak mengumumkan bahwa Zuo Nianzue akan menjadi kapten, Zuo Nianzue berbicara. Kepala keluarga Li, apa yang dikatakan Li Ying dan Li Zi sangat masuk akal. Aku tidak cocok menjadi kapten. Lagi pula, aku hanya pembantu luar. Jika aku menjadi kapten, orang lain akan berpikir bahwa keluarga Su Ming tidak punya siapa-siapa. Saya merasa posisi kapten harus diberikan kepada Li Ying. Zuo Nianzue berkata dengan acuh tak acuh. Zuo Nianzue tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tentu saja, mustahil baginya untuk menerima posisi kapten. Karena itu, ia langsung menolaknya. Melihat sikap tegas Zuo Nianzue, Li Yinglong tidak memaksanya. Akhirnya, ia menyerahkan posisi kapten kepada Li Ying. Kompetisi bela diri akan dimulai dalam empat jam. Kalian semua harus bersiap dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Li Ying memberi instruksi dengan suara berat setelah menangani masalah kapten. 4.423 Nanti saat kompetisi individu dimulai, aku akan menunjuk lawan kalian. Kalian semua harus mendengarkan perintahku. Saat mereka berlima sedang duduk di sudut timur arena, Zuo Nianzue tiba-tiba mengingatkan mereka. Zuo Nianzue juga memperhatikan bahwa Zuo Nianzue secara sengaja atau tidak sengaja melihat ke arahnya. Sepupu Zuo Nianzue pasti bercanda. Kamu sekarang kaptennya, jadi tentu saja kami akan mendengarkan perintahmu. Zuo Nianzue berkata dengan senyum sederhana dan jujur. Mem, aku harap seseorang dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mencoba mengambil alih posisi burung murai. Zuo Nianzue menganggup dan berkata dengan nada netral. Zuo Nianzue mencibir dalam hatinya. Zuo Nianzue ini tampak murah hati di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat penuh perhitungan dan berpikiran sempit. Zuo Nianzue jelas telah memberinya posisi kapten, tetapi yang terakhir tampaknya tidak bersyukur. Sebaliknya, ia tampak agak kesal. Hal ini membuat Zuo Nianzue menggelengkan kepalanya dalam hati. Orang yang berpikiran sempit tidak akan mampu melihat gambaran yang lebih besar. Sebaliknya, prestasi masa depan mereka akan terbatas. Zuo Nianzue tidak peduli dengan Shell Ying yang diam-diam menargetkannya. Selama hal itu tidak menyangkut nyawa atau kepentingan dirinya, dia tidak mau bersikap perhitungan dengan Shell Ying karena hal itu akan sangat membosankan. Waktu pun berlalu dengan cepat, 4 jam pun berlalu. Penonton di panggung tinggi arena juga menunggu selama 4 jam. Mereka sama sekali tidak sabar. Sebaliknya, mereka menantikannya. Waktunya telah tiba. Sekarang, mari kita mulai kompetisi bela diri. Berdasarkan keputusan ketiga kepala keluarga, mereka berencana untuk menaikkan taruhannya bersama-sama. Keluarga Naga Void dan keluarga Key Void bersedia mempersembahkan 30 mata air Void Ilahi. Keluarga Void Meraj akan menawarkan 15 Divine Void Springs. Jika ketiga kepala keluarga tidak keberatan, kita bisa memulai kompetisi individu. Di menara utara, Gold Glorious Lord berdiri melawan angin dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menatap ke bawah ketiga tim di arena dan berkata dengan suara keras dan jelas. Ketika pertama kali menerima berita ini, dia terkejut. Awalnya, tiga keluarga besar hanya memiliki lima mata air gunung kekosongan Ilahi sebagai alat tawar-menawar mereka. Sekarang, jumlahnya tiba-tiba meningkat tiga hingga enam kali lipat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertaruhan besar. Kami tidak berkeberatan. Su Ji Ing dan Mi Hao Miao saling memandang dan tersenyum penuh pengertian. Mereka berkata serempak. Wajah Shel Ying Long muram dan dia terdiam. Dia telah mencapai titik di mana dia tidak bisa maju maupun mundur. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Jika kita kalah dalam kompetisi ini, keluarga Meraj benar-benar tidak akan mampu pulih dari kemunduran ini. Li Ying, kamu harus melakukan yang terbaik. Li Ying Long berpikir dalam hati sambil melihat kelima orang yang telah menyesuaikan diri dan berdiri. Pada saat yang sama, sebuah kawah besar muncul di tengah arena. Di bawah kawah, arena yang sangat besar perlahan muncul. Arena ini berbentuk persegi, dan seluruh tubuhnya ditempa dari batu giok yang berkilau dan tembus pandang. Jika seseorang mengetuk permukaan arena yang halus itu dengan pelan, orang akan mendengar dengan jelas suara logam dan batu yang beradu. Sekarang, kompetisi individu dimulai. Anggota ketiga tim bebas memilih lawan dan memberi mereka skor yang wajar. Selama kedua belah pihak setuju, duel dapat dimulai. Kata Gold Lord dengan tenang. Ketiga tim tiba di tepi arena, dan ketiga leluhur diminta kembali ke menara masing-masing. Begitu babak pertarungan dimulai, ketiga kepala keluarga tidak bisa lagi ikut campur. Kalau tidak, itu akan menjadi pelanggaran aturan dan mereka akan dihukum. Virtual Corona menyilangkan tangan di depan dada dan berbisik, ikuti rencananya. Urus saja keluarga meraj terlebih dahulu dan rebut poin sebanyak mungkin dari tim mereka. Lalu, berikan pukulan berat agar mereka tidak bisa bertarung. Mengerti. Keempat anggota di belakang Virtual Corona mengangguk, dan perintah yang sama diteruskan ke miliang. Su Yang, kamu duluan. Jangan tunjukkan kekuatanmu terlalu dini. Ikuti rencananya. Virtual Corona melirik seorang pria kurus di sebelah kiri. Pria itu menyeringai dan melompat ke udara seperti anak panah sebelum mendarat di arena. Tatapan Su Yang jatuh pada tim keluarga meraj. Dia melirik Li Ying, Li Zi, dan yang lainnya sebelum tatapannya akhirnya jatuh pada Zu Yang. Kau adalah bantuan luar yang diundang keluarga meraj, kan? Bawa pantatmu ke sini. Su Yang menunjuk Zu Yang dan mencibir. Zu Yang mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Su Yang akan memilihnya sebagai lawannya. Dilihat dari aura yang dipancarkan Su Yang, kultifasinya hampir berada pada tahap akhir kesengsaraan universal. Kultifasi semacam ini sama sekali tidak sulit bagi Zu Yang. Dengan kata lain, satu-satunya yang bisa menarik perhatian Zua Wen dalam kompetisi ini adalah Virtual Corona dan Mili Yang. Kedua orang ini cukup kuat dan mungkin bisa melawan Zua Wen. Sedangkan Su Yang, Zua Wen bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Kami menolak. Tepat saat Zua Wen berdiri untuk menghadapi serangan itu, Xie Li Ying tiba-tiba berkata dengan dingin. Li Ying, apa maksudmu? Zua Wen menatap Li Ying dan bertanya dengan tenang. Li Ying menoleh dan menatap Zua Wen. Dia tersenyum tipis dan berkata, kekuatan Su Yang tidak bisa dianggap kuat. Rekan Taui Zua tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Biarkan Li Ying pergi. Setelah berkata demikian, Li Ying berhenti menatap Zua Wen dan berkata kepada Li Ying di sampingnya, Li Ying, pergilah dan temui Su Yang ini. Li Ying menggaruk kepalanya dan tersenyum bodoh, Oke, berapa poin yang harus kami berikan? Jika tidak lebih dari 20 poin, kamu bisa bertarung. Li Ying berkata dengan suara yang dalam. Li Ying mengangguk sambil tersenyum dan melompat ke atas panggung. Dia menatap Su Yang dan berkata, berapa banyak poin yang ingin kamu berikan. Su Yang melihat bahwa Li Ying telah menolak lawannya dan sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, keluarga Su Yangmu bahkan tidak berani membiarkan bantuan asing muncul. Sepertinya kamu tidak percaya pada bantuan asingmu. Saya akan memberi Anda 20 poin. Apakah Anda menerimanya? Jika tidak terima, silakan pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Li Yu setuju tanpa ragu-ragu. Ekspresi jujur di wajahnya memudar dan digantikan oleh ekspresi serius dan serius. Ledakan. Tiba-tiba, Li Yu dan Su Yang keduanya memancarkan aura tahap akhir kesengsaraan Qian Kun. Kemudian, dua dunia Qian Kun yang besar melayang di atas panggung. Kesengsaraan yang mengerikan mengamuk seperti badai. Di atas panggung, terdengar petir menyambar langit, hujan deras mengguyur, angin kencang di mana-mana, lautan api membumbung tinggi, dan seterusnya. Segala macam kesengsaraan menyebar di sekitar panggung dan menenggelamkan tokoh-tokoh yang bertarung di panggung. Para penonton hanya dapat mendengar bayangan samar pertempuran dan suara renyah logam yang beradu akibat tabrakan dua artefak dewa. Zua Wen berdiri di tepi panggung dan sedikit mengernyit. Ketika Su Yang keluar untuk menantangnya, dia melihat Su Yang dan virtual corona saling bertukar pandang dengan penuh arti. Dia punya firasat bahwa Su Yang mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Terlebih lagi, dia juga menemukan bahwa malapetaka yang tak terhitung jumlahnya di sekitar panggung tampaknya sengaja diciptakan oleh Su Yang. Kalau tidak, tidak perlu membuat malapetaka di dunia Qian Kun begitu besar. Memikirkan hal ini, cahaya merah iblis bersinar di kedalaman mata Zua Wen. Kemudian, matanya melihat melalui lapisan kesengsaraan dan melihat semua yang terjadi di panggung. 4.424 Liu dan Su Yang berada di tengah-tengah pertempuran sengit. Liu berada di atas angin dan memaksa Su Yang mundur selangkah demi selangkah. Dia terus mundur ke tepi arena seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mata Liu menunjukkan sedikit rasa puas diri. Jika ini terus berlanjut, dia akan dapat mengalahkan Su Yang sepenuhnya dalam waktu kurang dari 15 menit dan berhasil memperoleh 20 poin. Memikirkan hal ini, Liu menjadi semakin senang. Dia tidak terlalu memperhatikan Su Yang di depannya seperti yang dia lakukan di awal. Dia berpikir bahwa Su Yang akan di kalahkan olehnya cepat atau lambat. Namun, Liu tidak melihat bahwa meskipun Su Yang tampak mundur, dia sebenarnya sedang mengumpulkan kekuatan dan menunggu serangan yang menggelegar. Terutama ketika Su Yang melihat penghinaan di mata Liu, sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang tidak terdeteksi. Zua Wen melihat semua ini. Ia ingin mengingatkannya, tetapi ia menyadari bahwa ada semacam penghalang di arena tersebut. Mustahil untuk berkomunikasi satu sama lain melalui indra spiritual atau metode lainnya. Tampaknya penyelenggara telah mengatur hal ini sebelumnya untuk mencegah siapapun mengganggu pertarungan. Saya harap Liu bisa melihat kelainan itu terlebih dahulu. Zua Wen berpikir dalam hati. Akhirnya, Su Yang dipaksa ke tepi arena oleh Liu. Su Yang terengah-engah. Wajahnya pucat dan pucat pasi, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia tampak seperti akan kehabisan energi. Melihat ini, Liu sangat gembira. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya di atas kepalanya. Dia tiba-tiba melompat dan menebas Su Yang yang berada di tepi arena. Dia yakin bahwa dengan tebasan ini, Su Yang pasti akan terluka parah dan tersingkir. Su Yang menundukkan kepalanya, tetapi sudut mulutnya memperlihatkan lengkungan yang besar. Pada saat ini, auranya tiba-tiba melonjak, dan dia benar-benar melompat ke puncak tahap akhir kesengsaraan semesta. Dia hanya setengah langkah lagi dari puncak kesengsaraan semesta. Su Yang dengan ringan menginjak tanah dengan kaki kanannya seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali. Dia dengan mudah menghindari serangan Liu, dan gagang tombak dewa di tangan kanannya tiba-tiba mengencang. Seperti sambaran petir, tombak itu melesat di udara dan menusuk ke arah punggung Liu. Oh tidak, Su Yang sebenarnya menyembunyikan sebagian kekuatannya. Dia berpura-pura lemah tadi untuk membuatku mati rasa. Ketika merasakan aura Su Yang meledak sekali lagi, ekspresi Liu berubah drastis. Dia langsung memikirkan alasannya dan mengutuk dalam hatinya. Sebelumnya, dia terlalu ceroboh, dan dia mengira Su Yang lemah sampai-sampai tidak bisa melawan. Jadi, dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, dan itu seperti anak panah pada tali busur yang tidak punya pilihan selain dilepaskan. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengubah gerakannya di tengah jalan. Waktu yang tepat untuk Su Yang juga sangat tepat. Pada saat dia tidak bisa mengubah gerakannya, tombak dewa di tangannya menusuk ke arah punggungnya. Ledakan. Suara yang memekakan telinga terdengar saat bilah pedang suci Su Yang menghantam keras tepi panggung, menciptakan kawa besar. Serangan Su Yang bagaikan ular berbisa yang dingin dan licik, menusuk punggung Su Yang dari sudut yang licik, menembus dadanya. Liu memuntahkan seteguk besar darah. Tangan kirinya memegang gagang tombak. Ia ingin melepaskan diri, tetapi ia mendapati bahwa Su Yang lebih cepat. Tangan kanan Su Yang bergetar, dan tombak dewa bergetar pada frekuensi yang sangat cepat. Gelombang cahaya yang tajam dan mengerikan terus-menerus berkedip di gagang tombak, meletus dengan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Liu menjerit. Dadanya meledak sepenuhnya, dan sebuah lubang besar muncul. Jantungnya hancur total oleh kekuatan mengerikan dari tombak dewa. Liu berlutut di tanah dan terus-menerus batuk darah. Pada saat yang sama, ia mengumpulkan kekuatan ilahi untuk menyembuhkan luka di dadanya dan darah yang terus mengalir keluar. Luka-lukanya sangat serius. Jika dia tidak menyembuhkannya tepat waktu, kemungkinan besar akan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Su yang menyeringai dan bergegas maju lagi, melancarkan serangan yang lebih dahsyat ke arah Liu. Su yang, aku mengaku, ekspresi Liu berubah drastis saat melihat Su yang masih belum berhenti. Dia sekarang terluka parah, dan Su yang sedikit lebih kuat darinya. Jika dia terus bertarung, tidak ada peluang untuk menang sama sekali, jadi dia berencana untuk mengakui kekalahan. Namun, sebelum Liu bisa menyelesaikan kata-katanya, serangan Su yang jatuh seperti badai. Tombak dewa itu menusuk anggota tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan cepat menghancurkan jaringan dan meridian di anggota tubuhnya, menyebabkan dia tidak dapat bergerak dalam sekejap. Pada saat yang sama, Su yang juga menggunakan serangan jiwa ilahi tertentu untuk melukai jiwa ilahi Liu dengan parah sebelum berhenti. Ketika Liu jatuh ke tanah dan hanya bisa bergerak-gerak tanpa sadar, Su yang berhenti. Dia mengangkat tangan kanannya, dan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menghilang. Setelah bencana meredah, orang-orang yang berada di panggung tinggi di sekitar arena akhirnya dapat melihat situasi di arena dengan jelas. Ketika mereka mendapati Liu telah dipukuli hingga hampir setengah lumpuh dan tergeletak lemas di tanah, mereka semua menghirup udara dingin. Liu sangat menderita. Tidak hanya ada lubang besar di dadanya, tetapi anggota tubuhnya juga terpelintir. Yang lebih mengejutkan adalah ada banyak darah yang mengalir keluar dari antara kedua alis Liu. Jelas, jiwa ilahinya juga terluka parah. Sekalipun Liu merupakan seorang ahli di tingkat bencana besar alam semesta dan memiliki vitalitas yang sangat tangguh, ia tetap membutuhkan banyak sumber daya dan waktu untuk pulih sepenuhnya dari luka serius seperti itu. Liu. Ekspresi Li Suo dan Li Zi berubah drastis. Mereka bergegas masuk ke arena dan membantu Liu yang terluka parah. Su yang memenangkan pertempuran ini. Keluarga Sulong mendapat 20 poin, dan keluarga Suling kehilangan 20 poin. Gold Glorious Lord mengumumkan tanpa ekspresi. Su yang, tindakanmu terlalu kasar. Jika luka Liu lebih serius lagi, nyawanya akan dalam bahaya. Li Suo menatap Su yang dengan marah dan berteriak. Su yang mengangkat dagunya sedikit dan melirik Li Suo. Tinju dan kaki tidak punya mata. Kematian dan cedera tidak dapat dihindari dalam pertempuran. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menantang saya. Saya akan menerimanya. Li Suo sangat marah, tetapi Li Zi menghentikannya. Li Suo, jangan impulsif. Mari kita bawa Li Yu ke bawah untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan pengaturan sepupu Li Ying nanti. Li Zi buru-buru berkata. Baru pada saat itulah Li Suo tersadar kembali. Ia dan Li Zi menggendong Li Yu yang terluka parah, lalu mereka memberinya pil penyembuh yang telah mereka siapkan. Setelah menelan beberapa pil penyembuh, luka Li Yu akhirnya berhenti memburuk. Namun, pikiran Li Yu masih agak tidak jelas. Wajahnya terus-menerus dipenuhi keringat dingin saat dia bergumam sendiri. Kapten, saya ingin menantang Su Yang. Tatapan mata Li Suo penuh dengan permusuhan. Jangan bertindak gegabuh sekarang. Keluarga Sulong dan Suling seharusnya bersatu. Jika Anda menantang, keluarga Sulong dapat menolak dan mengirimkan anggota yang lebih kuat. Li Ying berkata dengan suara yang dalam. Zua Wen sedikit mengernyit. Li Ying terlalu penakut. Sekarang setelah Li Yu dipukuli sedemikian rupa, dia masih tidak berniat mengambil inisiatif untuk menyerang. Hal ini akan mudah memengaruhi moral anggota timnya. Namun, Zua Wen tahu bahwa dia tidak punya hak untuk membuat keputusan. Keputusan tim sepenuhnya ada di tangan Li Ying. Dia tidak punya keputusan akhir. Sekarang, mari kita lanjutkan menunggu. Aku ingin melihat trik apa yang dimiliki keluarga Sulong dan Suling. Ingat, Anda harus bertindak sesuai dengan kekuatan Anda. Jika Anda benar-benar tidak dapat mengalahkan mereka, Anda harus segera mengakui kekalahan. Bagaimanapun, masih ada kompetisi tim. Li Ying berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, orang lain melompat ke atas panggung. Orang ini tinggi dan tegap, lebih dari 2 meter. Lengannya sangat tebal dan kokoh, lebih tebal dari paha orang kebanyakan. Ototnya menonjol dan menakutkan. Itu Mei Dong dari keluarga Suling. Banyak penonton di panggung tinggi di sekitar arena mengenali pria kekar ini. Reputasi Mei Dong di keluarga Suling tidaklah kecil. Orang ini adalah seorang jenius kedua setelah Mi Liang di keluarga Suling. Terlebih lagi, peringkatnya di daftar Dewa Suling tidak rendah, mencapai sekitar peringkat 20. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Su Yang. 4.425 Mei Dong berdiri di atas panggung. Tubuhnya yang besar sangat menarik perhatian. Matanya tidak besar dan tampak menyipit. Namun, cahaya di matanya sangat tajam dan dingin. Tatapan Mei Dong menyapu sekeliling. Tiba-tiba, dia menatap Liu yang berada di kelompok keluarga Sue Si dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku ingin menantang Liu. 20 poin. Saat dia mengatakan itu, wajah para anggota keluarga Void berubah. Liu sudah terluka parah oleh Su Yang. Pikirannya tidak jernih. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk bertarung di atas panggung? Mei Dong pasti melakukannya dengan sengaja. Tuan Emas, Tuan Mulia, Mei Dong melanggar aturan. Liu sudah terluka parah dan tidak punya kekuatan untuk bertarung. Tidak masuk akal baginya untuk menantangnya dengan sengaja. Li Ying berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya kepada Gold Lord yang berada di Menara Utara. Jinyao Jun melirik Li Ying dengan acuh-ta'acuh dan berkata, jika Liu mengaku kalah dan mengundurkan diri dari kompetisi, maka dia memang akan dibebaskan dari tantangan. Namun, dia tidak mengaku kalah, jadi dia masih menjadi anggota tim Void Nightmu. Oleh karena itu, meskipun permintaan Mei Dong berlebihan, itu masih sesuai dengan aturan. Li Ying mengerutkan kening dan mendesah, saya adalah kapten keluarga Void. Saya berhak membatalkan keanggotaan Liu. Sekarang, Liu bukan lagi anggota tim kami. Li Ying, jangan main trik. Saat saya menantangnya, Liu masih menjadi anggota tim Anda. Entah kau biarkan dia naik ke panggung atau kau dapat menggunakan hakmu untuk menolak untuk kedua kalinya. Mei Dong menyeringai dan berkata, Zuo Wen diam-diam menyaksikan kejadian ini dan hatinya sedikit mencelos. Dia sudah menebak taktik klan Sue Long dan Sue Jue. Mereka sengaja mencoba membiarkan klan Sue Jue menggunakan ketiga penolakan itu. Setelah itu, keluarga Void tidak akan mempunyai kesempatan untuk menolak tantangan apapun. Li Ying juga memikirkan hal ini. Wajahnya muram. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menggunakan haknya untuk menolak lagi. Kami menolak. Li Ying berkata dengan suara rendah. Mei Dong menyeringai. Ia tidak patah semangat dengan penolakan Li Ying. Sebaliknya, ia menunjukkan ekspresi seolah-olah rencananya berhasil. Keluarga Void Anda tidak memilih lawan sendiri. Tuan Mei Dongmu berdiri di sini. Jika ada orang dari keluarga bangsawan alam Voidmu yang muncul, Tuan Mei Dongmu akan memukulmu sampai kau menangis karena orang tuamu. Mei Dong menyilangkan kedua lengannya di depan dada dan tidak melompat turun dari arena. Sebaliknya, dia berdiri di arena dan berteriak. Nada suaranya penuh dengan penghinaan, membuat marah banyak kultifator muda dari keluarga bangsawan Sue San. Mei Dong ini terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Void kita mudah diganggu? Aku akan menghadapinya. Lizzy sangat marah hingga giginya gatal. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata sambil menggertakkan giginya. Namun Li Ying menghentikan Lizzy dan berkata, Lizzy, jangan gegabuh. Kau masih belum sebanding dengan Mei Dong. Aku pergi. Zua Wen akhirnya berbicara. Dia merasa sudah saatnya untuk bertindak. Mei Dong ini sangat cocok untuk menguji kemampuannya. Kau juga tidak perlu pergi. Aku yang akan pergi. Li Ying menatap Zua Wen dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat sikap Zua Wen. Dia melompat dan mendarat di sisi berlawanan dari ring. Dia menatap dingin ke arah Mei Dong, yang sedang menyilangkan lengannya. Mei Dong, biarkan aku menjadi lawanmu. Li Ying berkata dengan acuh tak acuh. Mei Dong, yang masih berteriak-teriak, tiba-tiba menegang. Dia menatap Xie Ling dengan ketakutan dan tiba-tiba menyeringai. Kemampuan apa yang aku, Mei Dong, miliki untuk membuat Kapten Xie Ling datang ke sini secara pribadi. Kami menolak menerima tantangan kali ini. Pada saat yang sama, Mei Liang, yang berada di bawah arena, tersenyum dan menolak tantangan Li Ying. Mei Dong melompat turun dari arena dan kembali ke tim keluarga bangsawan Sue San. Suara mendesing. Begitu Mei Dong kembali ke kelompok itu, Mei Liang, yang berdiri di depan kelompok itu, melompat. Seperti sambaran petir hitam, ia terbang dan mendarat dengan kokoh di atas panggung. Li Ying, kamu juga seorang jenius yang masuk dalam sepuluh besar daftar Dewa Sue San. Biarkan aku melawanmu. Aku penasaran apakah kau sudah membaik selama bertahun-tahun. Kamu dan aku sama-sama Kapten. Kita tidak bisa bertarung seperti yang lain, kan? Saya berani bertarung 50 poin. Jika Anda merasa itu terlalu berlebihan atau takut, Anda dapat memilih untuk menolak. Saya tidak akan menertawakan Anda. Mi Liang berkata tanpa rasa takut. Wajah Li Ying menjadi gelap. Ketika Mi Liang mengatakan ini, dia benar-benar tidak bisa menolak. Jika dia menolak, dia akan kehilangan muka. Jika dia dibicarakan di masa mendatang, reputasinya akan rusak. Jika dia setuju, maka akan menjadi 50 poin. Meskipun Li Ying telah berhasil, kemungkinan dia menang melawan Mi Liang tidaklah tinggi. Paling-paling, mereka akan seri. Li Ying, jawab aku. Sudah kukatakan sebelumnya. Jika kamu takut, aku tidak akan menertawakanmu. Lagipula, kau lebih lemah dariku. Bukankah itu wajar? Anda dapat menggunakan hak Anda untuk menolak untuk terakhir kalinya. Mi Liang menyeringai. Senyumnya tampak cerah, tetapi sebenarnya sangat menyeramkan. Wajah Li Ying berubah antara hijau dan putih. Dia menatap dingin ke arah Mi Liang yang sedang tersenyum, dan berkata dengan suara yang dalam, sebagai kapten keluarga Sue San, aku tidak punya alasan untuk mundur. Aku menerima tantanganmu. Senyum Mi Liang semakin lebar. Ia tertawa dan berkata, Li Ying, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Aku tahu kau akan menerimanya. Lagipula, kau dan aku sama-sama jenius di sepuluh besar daftar Dewa Sue San. Kita berdua punya keyakinan dan tekad sendiri. Li Ying mendengus dingin. Dia mengabaikan pujian asal-asalan Mi Liang dan berkata, jangan bicara omong kosong lagi. Ayo kita mulai. Setelah mengatakan ini, aura Li Ying tiba-tiba berubah. Aliran udara yang melonjak keluar dari tubuhnya seperti naga yang marah dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi cahaya keemasan yang menyala-nyala melayang keluar dari titik-titik aku puntur Li Ying. Pada awalnya, kekuatan ilahi masih berwarna emas muda, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan itu menjadi semakin padat. Kekuatan itu berubah menjadi emas murni yang menyala-nyala dan akhirnya berubah menjadi platinum. Kekuatan ilahi platinum itu bagaikan gelombang yang membumbung tinggi ke angkasa, terus-menerus mengembun di kekosongan di belakang Li Ying, dan akhirnya berubah menjadi patung Dharma yang sangat besar. Patung kosmik Li Ying tingginya ratusan kaki. Patung itu seluruhnya terbuat dari platinum dan memiliki kepala naga serta tubuh manusia. Patung itu memegang trisula besar. Pada saat ini, patung Dharma berkepala naga ini bagaikan matahari besar yang baru saja terbit, memancarkan cahaya platinum yang menyala-nyala dan menakutkan. Di bawah kaki patung Dharma itu, terdapat banyak sekali anomali seperti gelombang. Dari kejauhan, patung Dharma ini tampak berdiri di atas lautan platinum, menunggangi angin dan memecah ombak. Di bawah panggung, Zuawan diam-diam menatap patung kosmik Li Ying, yang terakhir jelas tidak berniat menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, aura yang dia tunjukkan hanya pada tahap tengah patung kosmik. Miliang menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya. Tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan ilahi berwarna hijau tua yang aneh. Dia melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya menjadi semakin menyala. Kekuatan ilahi hijau tua di sekelilingnya tiba-tiba membumbung tinggi dan membentuk berhala kosmik yang bahkan lebih besar dari berhala Li Ying di kekosongan di belakangnya. Berhala kosmik Miliang tampak seperti hantu yang ganas. Penampilannya mirip dengan manusia. Ia memiliki kepala besar dan tiga wajah dengan ekspresi yang berbeda. Tubuh bagian bawahnya seperti kelabang, dengan ribuan kaki dan tubuh yang sangat panjang. Ketiga wajah berhala kosmik aneh ini terus-menerus menyemburkan kabut hijau aneh yang menyelimuti tubuhnya, membuat sosoknya tampak samar-samar dapat dikenali. Di seluruh dunia, hanya suara renyah dari ribuan kaki berhala kosmik yang saling bersentuhan yang dapat didengar. 4.426 Miliang ini memang berada pada tahap akhir dari tahap transformasi kosmik. Zua Wen diam-diam menatap aura yang dilepaskan Miliang dan berpikir dalam hati. Dari kekuatan yang ditunjukkan Miliang, jelaslah bahwa yang pertama telah berada di tahap akhir transformasi kosmik untuk beberapa waktu dan jauh lebih kuat daripada Li Ying yang baru saja menerobos. Namun, Li Ying mungkin masih punya kesempatan. Saat ini, keuntungan terbesar Li Ying adalah dia masih menyembunyikan sebagian kekuatannya, dan Miliang tidak tahu bahwa Li Ying telah mencapai terobosan. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman pada Miliang bahwa selama Li Ying dapat memanfaatkan keunggulan ini, ia mungkin dapat mengalahkan Miliang. Tentu saja, ketepatan waktu sangatlah penting. Jika tidak tepat, Li Ying tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Li Zi, apakah menurutmu sepupu Li Ying dapat mengalahkan Miliang? Di samping, Li Suo merasakan aura mengerikan Miliang dan wajahnya menjadi pucat saat dia tanpa sadar bertanya pada Li Zi. Ekspresi Li Zi tidak terlihat baik saat dia berkata dengan suara rendah namun tegas, Li Suo, Jangan lupa bahwa ini bukan kekuatan penuh sepupu Li Ying. Begitu dia menunjukkan kekuatan penuhnya, dia akan menang. Zua Wen menggelengkan kepalanya dalam hati. Li Zi ini sangat percaya pada Li Ying. Meskipun kekuatan Li Ying tidak buruk, Miliang lebih kuat. Saat melawan-lawan seperti itu, seseorang tidak bisa ceroboh. Masih ada celah tertentu antara Li Ying dan Miliang. Jika Li Ying ingin menang, itu semua tergantung pada apakah dia dapat memanfaatkan waktu yang penting. Waktu sangatlah penting. Zua Wen mengingatkan. Li Zi melotot ke arah Zua Wen dan berkata dengan tidak sopan, Apa maksudmu? Aku rasa kamu hanya iri pada sepupu Li Ying. Kamu ingin sepupu Li Ying kalah, kan? Li Zi, Tuan Muda Zua tidak mengatakan hal buruk tentang sepupu Li Ying. Terlebih lagi, kekuatannya telah terbukti dalam daftar Dewan Raka Void. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu tentangnya? Li Suo membalas dengan tidak senang. Dia merasa Li Zi terlalu tidak masuk akal. Zua Wen hanya mengungkapkan pendapatnya sebagai tamu, tetapi di mulut Li Zi, itu berubah menjadi kecemburuan. Li Zi mendengus dingin dan berkata, dia hanya cemburu. Dia tidak dapat mengambil posisi pemimpin tim, dan posisi itu diambil oleh sepupunya Li Ying. Bukankah wajar baginya untuk mengatakan hal-hal buruk tentang sepupunya Li Ying? Terlebih lagi, kata-katanya dipenuhi dengan kecemburuan. Bahkan aku bisa mendengar ketidakpuasannya. Zua Wen mengerutkan kening. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Li Zi ini benar-benar tidak masuk akal. Lagi pula, dialah yang berinisiatif untuk mengundurkan diri dari jabatan ketua tim. Bagaimana mungkin Li Zi bisa mengatakan bahwa dia tidak mampu melakukan tugas itu? Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melepaskannya, Xie Ying tidak akan bisa menjadi kapten. Zua Wen tidak berbicara lagi dan menatap ke arah panggung. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan Li Zi. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia hanya akan berpikir bahwa semua yang dia katakan salah. Berdebat dengan orang yang berperasang keburuk, bukankah itu sama saja mencari masalah? Melihat Zua Wen tak lagi bicara, Li Zi mengangkat dagunya sedikit, dan dengan postur seorang pemenang, tatapannya pun tertuju ke atas panggung. Pada saat ini, di atas panggung, Li Ying dan Mi Liang benar-benar terkunci dalam pertempuran. Dua manifestasi kosmik yang besar terlibat langsung dalam pertarungan jarak dekat. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu seperti badai, bertiup di luar panggung dan bahkan di luar arena. Namun, penghalang yang sangat kuat telah dipasang di sekitar panggung. Saat gelombang kejut pertempuran menyebar, penghalang itu diblokir oleh penghalang tak terlihat ini. Hong Hong Hong. Manifestasi kosmik berkepala naga milik Li Ying memegang Trisula dan tiba-tiba mengangkatnya ke atas kepalanya. Gelombang platinum yang tak berujung menyapu ke depan dengan momentum yang luar biasa, menenggelamkan manifestasi kosmik milik Mi Liang. Namun, manifestasi kosmik Mi Liang sama sekali tidak takut. Kaki seribunya melangkah keluar dengan cepat, dan kecepatannya sangat cepat, dengan mudah menghindari gelombang platinum. Tubuhnya yang besar berputar di belakang manifestasi kosmik berkepala naga, dan tubuh rampingnya melilit, melilit manifestasi kosmik berkepala naga lapis demi lapis. Dalam sekejap, manifestasi kosmik berkepala naga berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat yang sama, di bawah kaki dua manifestasi kosmik besar, di atas panggung, Li Ying dan Mi Liang terlibat dalam pertempuran sengit. Li Ying memegang Trisula Platina di tangannya, dan dengan tusukan Trisula itu, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Sosoknya berkedip-kedip seperti hantu, membuat orang tidak dapat melihat sosoknya secara spesifik. Di sisi lain, Mi Liang tampak santai, memegang pedang dewa kepala hantu di tangannya. Otot-otot di lengannya menonjol, tampak penuh dengan otot yang indah. Saat ia menebas dengan pedangnya, sinar cahaya pedang turun seperti hujan. Aura pedang Mi Liang luar biasa. Setiap kali aura pedang itu turun, aura pedang itu akan berubah menjadi hantu. Hantu-hantu-hantu ini tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka membuka mulut mereka yang ganas dan mencabik-cabik hantu tombak itu, dengan mudah mencabik-cabik mereka. Buka untukku. Mi Liang tiba-tiba mengangkat pedang dewa kepala hantu dengan kedua tangan dan menebasnya dengan ganas. Kekuatan dewa yang bergulung-gulung terkondensasi dalam pedang dewa. Cahaya pedang besar yang tampaknya menembus langit dan bumi muncul, lalu menampakkan kepala hantu besar yang hampir menutupi seluruh arena. Kepala hantu itu membuka mulutnya yang besar, penuh dengan gigi-gigi tajam, dan tanpa ampun menelan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang dengan susah payah ditusukkan oleh Li Ying. Mengaum, kepala hantu itu meraum dan jatuh lurus ke bawah. Mulut besar yang berukuran setengah dari arena menutupi bagian atas kepala Li Ying. Area itu begitu luas sehingga Li Ying tidak bisa melarikan diri. Li Ying tampak berwibawa. Dia menggigit ibu jarinya, lalu menyeka esensi darah yang terciprat ke Trisula. Trisula Platinum itu menggeliat, dan setelah menelan saripati darah Li Ying, warnanya berubah menjadi warna merah terang yang aneh. Li Ying menyerbu ke mulut kepala hantu itu dan sambil meraung keras, dia menggunakan bayangan halbert darah. Bayangan blut halbert bagaikan bayangan merah aneh yang melintas dengan cepat. Kemudian, kepala hantu yang awalnya besar dan menakutkan itu berhenti sejenak, lalu runtuh inci demi inci. Li Ying, kamu kalah. Saat Li Ying menggunakan kekuatan sucinya untuk menghancurkan kepala hantu, Miliang jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Sasarannya adalah Li Ying. Penghancur langit. Tangan kanan Li Ying memegang gagang pedang dengan erat, dan bilahnya jatuh lurus ke bawah. Cahaya pedang hijau tua tiba-tiba meledak, dan langit diwarnai hijau tua yang aneh. Pedang dewa di tangan Li Ying semakin lama semakin panjang, melesat lurus ke langit, seolah hendak membelah seluruh langit. Pedang itu jatuh, udara berguncang, awan bergejolak, waktu dan ruang seakan mengalir mundur, dan langsung mengenai tubuh Li Ying. Mata Li Ying dipenuhi ketakutan, dan dia buru-buru menghalanginya, seolah tidak menyangka Miliang akan melakukan gerakan seperti itu. Miliang melihat ekspresi Li Ying dengan jelas, dan dia menyeringai, hatinya penuh kepuasan diri. Ledakan, skybreaker jatuh, dan seluruh tubuh Li Ying terhanyut ke arena oleh cahaya pedang. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan arena. Arena itu awalnya terbuat dari bahan khusus, dan dapat menahan sejumlah besar kekuatan, tetapi karena itu, arena itu tetap retak. Ini menunjukkan betapa mengerikannya serangan Miliang. 4427 Di atas arena, debu menyebar tak berujung dan menyelimuti sekelilingnya. Miliang melayang di udara dan menatap permukaan arena yang mulai retak. Senyum di wajahnya semakin lebar. Selama pertempuran ini, dia tidak menganggap Li Ying terlalu serius karena jarak antara dia dan Li Ying tidak kecil. Bagaimanapun, dia berada di tahap akhir Dharma Kosmik sementara Li Ying baru berada di tahap tengah Dharma Kosmik. Ada sedikit perbedaan di antara mereka. Dalam daftar Dewan Raka Virtual, Miliang berada di peringkat ketiga sementara Li Ying hanya berada di peringkat ke-6. Perbedaan tiga peringkat itu bagaikan langit dan bumi. Kesenjangan antara keduanya tidak mudah untuk ditebus. Kecuali Li Ying berhasil mencapai tahap akhir Dharma Kosmik, dia tetap bukan lawan Miliang. Miliang telah berada di tahap akhir Dharma Kosmik selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Li Ying yang baru saja berhasil? Li Ying, ini adalah pertarungan yang pasti akan kau kalahkan. Ada kesenjangan besar antara kultivasi dan kekuatan kita. Kau harus menyerah agar aku tidak bersikap terlalu keras padamu. Miliang melambaikan lengan bajunya dan debu di arena pun tersapu bersih. Di permukaan arena, Li Ying terbaring menyedihkan di dalam lubang, wajahnya pucat. Puci, Li Ying memuntahkan setegup darah. Ia menatap Miliang dan berkata dengan suara pelan, jangan pernah berpikir tentang itu. Aku tidak bisa menyerah dalam pertempuran ini. Miliang menggelengkan kepalanya dan mengejek, jika memang begitu, jangan salahkan aku karena bersikap terlalu kasar padamu. Dengan itu, tatapan mata Miliang menjadi tajam dan dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan golok dewa itu dengan cepat jatuh bersama tubuhnya. Sasarannya adalah Li Ying, yang masih terbaring di dalam lubang. Keduanya semakin dekat dan dekat. Ketika mereka berada sekitar 10 meter jauhnya, Li Ying, yang seharusnya terluka parah, tiba-tiba memiliki cahaya aneh di matanya. Dengan Xie Ying sebagai pusatnya, gelombang platinum tak berujung tiba-tiba melonjak, dan aura Xie Ying dengan cepat menjadi lebih kuat pada saat ini. Setelah beberapa saat, aura Li Ying langsung menembus tahap Dharma Kosmik Tengah dan mencapai tahap Dharma Kosmik Akhir. Pada saat ini, Xie Ying seperti terlahir kembali. Gelombang platinum di sekelilingnya bahkan lebih kuat, dan langsung menenggelamkan Miliang. Saat jaraknya hanya 5 meter dari Xie Ying, sosok Miliang terhenti sejenak. Ini adalah kesempatan bagi Winning Shell. Ia segera bergerak. Trisula di tangannya menusup dahi Winning Shell dengan sudut yang sangat sulit. Gerakan Shell Ying sama sekali tidak ceroboh. Gerakannya tepat dan kejam, seolah-olah dia telah melatihnya berkali-kali. Pupil mata Miliang mengecil seukuran jarum. Dia tidak menyangka Winning Shell menyembunyikan kekuatan aslinya. Bahkan saat dia terkena serangan, dia berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Itu membuatnya ceroboh, dan dia tidak menyangka serangan Winning Shell. Saat Trisula semakin dekat, Miliang merasakan malapetaka yang akan datang. Dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan langsung menyalakan esensi darahnya. Dalam waktu singkat, dia meletus dengan kekuatan yang luar biasa, melepaskan diri dari kurungan gelombang platinum dan melakukan yang terbaik untuk menggeser tubuhnya. Pada akhirnya, ia berhasil menghindari serangan mematikan Winning Shell. Namun, Winning Shell sangat licik. Ia melihat bahwa serangan mematikannya tidak mengenai sasaran, jadi ia menyiapkan serangan kedua. Saat Miliang lemah, ia menusukkannya ke jantungnya. Aduh, dada kiri Miliang tertusuk Trisula. Rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit. Mata Winning Shell tampak tenang. Pada saat ini, dia mengumpulkan kekuatan dewa ke dalam Trisula, menyebabkan kekuatan Trisula mencapai tingkat yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Sisi kiri dada Miliang meledak, dan kekuatan dewa yang mengerikan mengalir melalui meridiannya dan mulai meledak, menghancurkan semua daging dan darah di tubuhnya. Miliang mengerahkan sisa tenaganya untuk melepaskan diri dari Trisula. Ia berteriak, Aku mengaku kalah. Winning Shell berencana untuk terus menyerang. Ia ingin memberi Miliang pukulan lagi, tetapi ia sudah mengakui kekalahan. Ia tidak bisa terus bertarung. Sepupu Miliang, kamu baik-baik saja. Dua anggota keluarga bangsawan Voidki segera datang dan membantu Miliang kembali turun panggung. Kondisi Miliang sangat buruk. Seluruh daging dan darahnya telah hancur. Sekarang, bahkan bergerak pun sulit baginya. Meskipun kekuatan suci dalam tubuhnya dengan cepat menyembuhkan luka-luka di tubuhnya, karena parahnya luka-lukanya, akan butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Si breng sekuining shell itu benar-benar pandai bertahan. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya setelah menerima pukulan dariku. Kali ini, aku yang kalah. Wajah Miliang muram. Dia dengan enggan menoleh dan menatap Winning Shell, yang berjalan menuruni panggung. Dia berteriak dengan marah. Sepupu Miliang, Winning Shell sudah menunjukkan kekuatannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya rasa virtual corona akan menghabisinya. Selama Winning Shell lumpuh, keluarga Void akan berada di bawah belas kasihan kita. Mei Dong buru-buru memberi saran. Mata Miliang berkedip. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah virtual corona yang tidak jauh darinya. Secara kebetulan, virtual corona juga sedang menatapnya. Kemudian, Miliang dengan marah menemukan bahwa virtual corona sebenarnya memperlihatkan senyum mengejek. Huff. Corona virtual ini benar-benar pandai bertahan. Miliang bergumam dengan ekspresi jelek. Di menara barat, kepala keluarga Void, Mi Hao Miao, memiliki ekspresi muram. Dia tidak menyangka Winning Shell menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Akibatnya, Miliang ceroboh dan kalah. Di menara timur, Ying Long Li memiliki ekspresi gembira. Dia bahkan lebih memikirkan Winning Shell dalam hatinya. Winning Shell memperoleh 50 poin sekaligus. Tidak termasuk 20 poin yang hilang dari Liu, keluarga Void mereka masih memperoleh 30 poin. Winning Shell baru saja berjalan menuruni panggung ketika dia menutup mulutnya dan batuk dengan keras. Zua Wen, Li Suo, dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa tangan kanan Winning Shell berlumuran darah. Tampaknya Winning Shell tidak datang dengan mudah kali ini. Dia telah menderita cedera berat. Sepupu Li Ying, cepatlah minum pil penyembuh ini. Pertarungan ini sungguh luar biasa. Dengan adanya sepupu Li Ying di sini, keluarga Void kita akan memiliki peluang besar untuk menang kali ini. Lizzy segera mengambil pil penyembuh yang telah disiapkan Ying Long Li untuk mereka dan memberikannya kepada Winning Shell. Winning Shell mengambil pil itu tanpa ragu dan menelannya. Ia kemudian duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dia sekarang menjadi pilar tim. Jika dia meninggalkan panggung lebih awal, keluarga Void tidak akan memiliki harapan lagi dalam kompetisi besar ini. Meskipun Mili Yang sudah meninggalkan panggung lebih awal, lawannya masih memiliki ahli seperti Virtual Corona. Memikirkan betapa dahsyatnya Virtual Corona, hati Winning Shell menjadi sangat berat. Ia harus menyembuhkan luka-lukanya sesegera mungkin. Tiba-tiba, suara yang agak mengejutkan terdengar dari seluruh arena. Di panggung-panggung tinggi di sekitar arena, terdengar sorak-sorai yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Zuo Wen mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah arena, dan tatapannya sedikit terfokus saat ia melihat seorang pemuda berwajah pucat perlahan turun ke arena. Wajah pemuda itu agak bulat dan pucat pasti. Ia tampak seperti mayat yang sudah lama meninggal. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Dia adalah jenius nomor satu di keluarga Void, Peringkat kedua didaftar Dewa Voitiyama, Virtual Corona. 4.428 Corona virtual memiliki posisi penting di antara generasi muda kota ilahi Voitian. Itu adalah impian banyak kultifator muda. Dari reaksi banyak orang di sekitar gladiator arena, jelas bahwa Sumianyang memegang kedudukan yang sangat tinggi di hati mereka. Semua orang bersorak untuknya. Fiuh! Orang itu akhirnya akan bertarung. Miliang menatap punggung Virtual Corona dan menghela napas lega. Pada saat yang sama, jejak kecemburuan melintas di matanya. Meskipun peringkatnya didaftar Dewa Voitian hanya satu tingkat lebih rendah dari Miliang, Virtual Corona telah benar-benar menghancurkan pusat perhatiannya. Virtual Corona menikmati sorak-sorai penonton. Pandangannya yang tanpa ekspresi perlahan tertuju pada tim keluarga Voitian, lalu pada Li Ying yang sedang duduk bersila dan menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat itu, Li Ying merasa seperti sedang ditatap oleh seekor ular berbisa. Seluruh tubuhnya menjadi dingin dan anggota tubuhnya menegang. Li Ying, saya, Virtual Corona, menantang Anda dengan seratus poin. Apakah Anda bersedia menerima tantangannya? Kamu boleh menolak, tapi aku akan memberikan tantangan kedua dengan seratus poin. Saat itu, kamu tidak akan punya hak untuk menolak. Nada bicara Virtual Corona tanpa emosi, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Semua orang di tim keluarga Voitian terdiam. Lizzie dan Lisuo membuka mulut lebar-lebar dan menatap Virtual Corona dengan ngeri. Mereka tidak menyangka Virtual Corona begitu bertekad untuk menantang Li Ying. Terlebih lagi, ia harus membayar harga tinggi sebesar seratus poin. Ini terlalu berat bagi mereka. Li Ying membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kemarahan. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menghindari pertempuran ini. Setelah hening sejenak, Li Ying menghela nafas dan berkata, saya terima. Sepupu Li Ying, lukamu belum sembuh sepenuhnya. Ayo kita tolak. Lizzie buru-buru berkata. Li Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya menolak sekarang. Setiap orang berhak menantang tiga kali. Virtual Corona telah memutuskan untuk menantangku. Kecuali aku mengundurkan diri dari kompetisi, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melukai Virtual Corona. Dengan begitu, dia tidak akan terlalu mengancamu. Setelah pertarungan ini, aku akan mengandalkanmu. Setelah dia selesai berbicara, Li Ying berdiri dan melompat ke atas panggung. Zua Wen mengangkat alisnya. Dia memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Li Ying. Meskipun Li Ying memiliki banyak kekurangan dan tidak terlalu murah hati, dia masih mampu melihat gambaran besar pada saat kritis. Namun, dia tidak optimis terhadap Li Ying. Lagi pula, Li Ying hampir tidak bisa bertarung dengan Miliang dan dia harus mengandalkan trik untuk menang. Li Ying, Li Ying adalah. Li Ying, meskipun kekuatanmu tidak bagus, keberanianmu patut dipuji. Sudut mulut Sumianyang melengkung membentuk senyuman dingin. Mata Li Ying tampak suram. Virtual Corona, jangan terlalu cepat senang. Kamu dan aku sama-sama berada di tahap akhir kosmik avatar. Bahkan jika kamu lebih kuat dariku, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku. Anda akan tahu apakah itu mudah atau tidak setelah kita mencobanya. Kau duluan, aku bisa membiarkanmu melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Kalau tidak, jika kau dikalahkan olehku dalam satu gerakan, itu akan sangat membosankan. Virtual Corona meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan nada bercanda. Li Ying sangat marah. Corona virtual ini sedang menatapnya. Kau sudah mengatakannya. Jangan salahkan aku jika kau kalah. Li Ying tidak menolak saran virtual Corona. Sebaliknya, dia senang. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengalahkan virtual Corona. Li Ying sepenuhnya melepaskan auranya dan melepaskan avatar kosmiknya dengan kepala naga besar dan tubuh manusia. Gelombang platinum yang bergulung-gulung menyapu. Avatar kosmik berkepala naga menunggangi angin dan gelombang. Begitu muncul, ia melancarkan serangan paling dahsyat ke Corona virtual. Virtual Corona berdiri di tempatnya. Dia tidak bergerak, tetapi aura di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan. Tiba-tiba, kekuatan ilahi pucat yang aneh muncul dan mengelilingi tubuhnya, berubah menjadi lengan putih yang aneh. Lengan-lengan ini saling bertautan erat. Mereka tampak tak bernyawa, seolah-olah mereka adalah lengan mayat. Pada saat yang sama, suasana di sekitarnya berubah menjadi dingin yang suram. Dinginnya menusuk tulang, seolah-olah dapat membekukan jiwa seseorang. Ledakan, 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 avatar kosmik berkepala naga memegang Trisula dan tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Trisula yang menyerupai gunung itu jatuh dan mendarat di kepala virtual Corona. Namun, hal anehnya adalah saat Trisula itu terjatuh, tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya yang melingkari tubuh Sumian Zong menghalanginya. Lengan-lengan aneh ini terus-menerus dipotong dan dihancurkan oleh Trisula. Darah aneh mengalir keluar dari lengan-lengan yang patah. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa lengan yang terputus itu benar-benar mulai menumbuhkan lengan pucat baru, yang terus melawan Trisula dengan cara yang tirani. Oleh karena itu, Li Ying menemukan bahwa semakin avatar kosmik berkepala naga menyerang Corona virtual, semakin banyak lengan pucat aneh di depannya, yang sepenuhnya menghalangi Trisula. Li Ying, hanya ini saja yang kamu punya. Virtual Corona berdiri di belakang lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya dan bertanya tanpa ekspresi. Li Ying sangat marah. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke Trisula, menggunakan Blood Shadow Halbert. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, dan di dalam bayangan tombak itu, sebuah cahaya merah aneh berkelebat, menembus lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang luar biasa cepat, menyerbu ke belakang lengan pucat itu, dan langsung menuju ke pusat mahkota kekosongan. Merobek. Setelah bayangan tombak merah tua menembus lengan pucat itu, bayangan itu langsung menembus virtual Corona dan memakukannya ke tanah seperti paku. Senyum gembira tersungging di bibir Li Ying. Li Zi dan Li Suo yang berada di bawah panggung pun tampak begitu gembira hingga hampir berteriak. Namun, masih terlalu dini bagi mereka untuk bergembira. Kulit virtual Corona, yang dipaku ke tanah oleh bayangan tombak merah, tiba-tiba meleleh, memperlihatkan lengan pucat yang aneh. Pada saat yang sama, di sisi lain lengan pucat itu, sosok virtual Corona perlahan muncul. Dia masih tanpa ekspresi dan hanya menatap Li Ying dengan acuh tak acuh. Tiga gerakan telah berlalu. Li Ying, kamu tidak punya kesempatan lagi untuk menyerang. Ekspresi virtual Corona dingin. Tangan kanannya tiba-tiba mencubit kekosongan, dan kekuatan ilahi pucat yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dalam kekosongan. Kemudian, Li Ying merasa ngeri saat mengetahui bahwa di kedalaman kehampaan, sebuah palu tulang pucat yang bahkan lebih besar dari avatarnya muncul. Permukaan palu tulang itu ditutupi dengan duri-duri tulang yang tajam. Seluruh permukaan palu tulang itu memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Palu tulang besar jatuh dari langit dan mendarat tepat di kepala avatar berkepala naga. Sang avatar berkepala naga mengangkat Risula dengan kedua tangannya, mencoba menghalangi palu tulang yang bahkan lebih besar darinya. Namun, itu adalah kegagalan total. Palu tulang jatuh dengan momentum yang tak tertandingi dan benar-benar menghancurkan avatar berkepala naga itu menjadi berkeping-keping. Palu tulang itu berdiri terbalik di tengah panggung. Kehancuran avatar berkepala naga menyebabkan Li Ying menderita luka parah. Dia memuntahkan darah. Wajahnya sangat pucat, dan dia tanpa sadar berlutut di tanah dengan satu lutut, terengah-engah. 4429 Saat Shelying berlutut di tanah, mata virtual corona dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan hentakan kaki kanannya, lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan seperti sungai senjata, melilit Shelying. Ekspresi Li Ying berubah drastis. Melihat lengan putih pucat yang rapat di sekelilingnya, dia tahu bahwa jarak antara dirinya dan Sumianyang terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertempuran ini, dia tidak akan dapat melukai Sumianyang. Aku akui. Shelying ingin menyerah, tetapi baru saja mengucapkan dua kata itu, sesosok tubuh melesat keluar dari pelukan tak terhitung jumlahnya di belakangnya dan menyerang bagian belakang kepala Shelying dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Shelying tidak punya waktu untuk mengakui kekalahan. Dia buru-buru berbalik dan meletakkan trisula di depannya untuk memblokir serangan di belakangnya. Wah! Kekuatan besar meletus, dan Shelying memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya melayang di udara, dan dia terbang mundur dengan canggung. Sosok itu langsung menyatu dengan lengan di sekitarnya setelah serangannya gagal. Ketika muncul kembali, sosok itu telah keluar dari lengan di belakang Shelying, yang paling dekat dengannya, dan melancarkan serangan mematikan lainnya ke Shelying. Shelying kehabisan tenaga saat ia membela diri. Napasnya semakin lemah, dan ia terus batuk darah seolah-olah ia akan mati kapan saja. Shelying terlempar lagi. Napasnya menjadi lebih cepat, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Seolah-olah dia bahkan tidak bisa bergerak. Mata Shelying dipenuhi rasa takut. Ia mendonga dengan susah payah dan melihat sebuah sosok melayang di udara di atas lengan-lengan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya dengan dingin. Dia adalah Corona Virtual. Mata Virtual Corona tidak memiliki emosi. Dia menatap Shelying dan berkata dengan ringan, Shelying, ini serangan terakhirku. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada kemampuanmu sendiri? Setelah itu, Virtual Corona menekan ke bawah dengan tangan kanannya dan mengepalkan kelima jarinya. Lengan-lengan di sekitarnya mulai mengembang dengan cepat seperti badai. Urat-urat yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di permukaan lengan-lengan itu seperti retakan. Kelihatannya ganas dan mengerikan. Di dalam lengan pucat itu, sedang terjadi suatu energi yang amat mengerikan. Pupil mata Shelying mengecil seukuran jarum. Dia terengah-engah dan berteriak, Aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Namun, begitu Liying mengaku kalah, lengan-lengan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya meledak. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Meridian berwarna darah bagaikan senjata paling tajam di dunia. Meridian-meridian itu menutupi sekeliling dengan rapat dan menghubungkan seluruh tubuh Liying. Ledakan darah dewa jahat. Corona virtual berbicara lembut dan menatap dingin ke arah Shelying, yang terjerat dalam daging dan pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia sedang tenggelam. Arena yang putih dan tanpa cacat itu sepenuhnya diwarnai merah oleh darah aneh itu. Sekilas, itu lebih mirip dengan tempat pembantaian besar-besaran. Bau darah yang pekat dapat tercium dengan jelas di seluruh arena. Virtual Corona perlahan mendarat di atas ring, menatap lurus ke depan dengan tenang. Di sisi lain ring, di antara daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, sosok berwarna darah berdiri tegak. Dia memegang trisula di kedua tangannya dan menancapkannya di tanah. Liying menatap virtual Corona dan berkata, Aku. Mengaku kalah? Kenapa? Kenapa kau tidak berhenti? Virtual Corona berkata tanpa ekspresi, Ledakan darah dewa jahat adalah seni dewa yang tidak dapat diganggu setelah digunakan. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak mengakui kekalahan lebih awal. Ledakan Liying memuntahkan setegup darah dan jatuh langsung ke tanah. Seluruh arena bergema dengan suara tubuhnya yang menghantam tanah. Corona virtual menang, 100 poin. Kata Gold Lord dengan tenang sambil melirik Sumianyang yang berada di atas panggung, dari posisinya yang tinggi. Sepupu Liying Di bawah panggung, Li Zi dan Li Suo menjadi pucat karena ketakutan. Mereka bergegas naik ke panggung dan menggendong Liying turun. Pada saat ini, kesadaran Liying sangat kabur. Dia terus-menerus batuk darah dan napasnya sangat lemah. Saat Liying digendong turun, Liying Long yang berada di menara timur tidak bisa lagi duduk diam. Dia melompat turun dan menghampiri Liying. Dia memegang tangan kanan Liying dan memeriksa luka-lukanya. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Daging dan darah Liying hancur berkeping-keping. Organ-organ dalamnya juga rusak parah. Jiwanya, khususnya, terluka parah. Seluruh kesadarannya kacau. Dalam kondisi Liying, keluarga Void harus membayar harga yang sangat mahal dan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Liying tidak jauh dari kematian. Jika virtual corona lebih kejam, Liying mungkin sudah mati di tempat. Corona virtual, kamu terlalu kejam. Ekspresi Liying Long tampak muram. Dia menatap corona virtual yang tanpa ekspresi dan memarahi. Di arena, tinju dan kaki tidak punya mata. Bukankah wajar jika seseorang tidak sengaja terluka? Jika Liying cukup kuat dan membunuhku di arena, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kesalahannya adalah dia terlalu lemah. Kata corona virtual dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di keluarga Sue Seng menjadi marah. Virtual corona benar-benar tercelah. Dia tidak hanya hampir membunuh Liying, tetapi dia juga berbicara dengan penuh keyakinan. Liying Long, kamu adalah kepala keluarga. Kamu seharusnya lebih murah hati. Bagaimana kamu bisa begitu penuh perhitungan? Pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Ini sudah menjadi prinsip umum sejak zaman dahulu. Apakah kamu tidak mengerti prinsip ini? Mi Hao Miao berbicara. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Su Jiying tidak mengatakan apa-apa tetapi senyum mengejek di bibirnya menyakiti hati semua anggota klan Sue Seng. Sebagai orang yang terlibat dalam insiden ini, Su Jiying bahkan tidak mau repot-repot meminta maaf. Dia meremehkan keluarga Void. Keluarga Void Anda dapat memilih untuk membalas dendam. Saya akan berdiri di sini dan menunggu. Virtual corona meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Pandangannya yang tanpa emosi tertuju pada anggota tim keluarga Void di bawah arena. Suaranya datar dan menghina. Kamu bertindak terlalu jauh. Li Suo dan Li Zi begitu marah hingga gigi mereka gatal dan tangan mereka terkepal erat. Li Ying adalah orang terkuat di tim keluarga Void. Sekarang, bahkan dia hampir mati di tangan virtual corona, apalagi mereka. Mereka hanya akan menjadi umpan meriam jika mereka maju. Mengapa saya tidak naik dan mencoba corona virtual ini? Ketika semua orang terdiam, Zuo Wen tiba-tiba berbicara. Dia menatap Li Ying Long, Li Zi dan yang lainnya dengan serius. Pangeran Zuo, jangan gegabuh. Corona virtual sedang mencoba memprovokasimu. Sekarang sepupu Li Ying telah kalah darinya, tidak bijaksana untuk menantang virtual corona. Li Suo segera menasihati. Li Zi mencibir, mengapa kau mau maju jika sepupumu, Li Ying, bukan tandingannya. Tidakkah kau pikir keluarga Void kita sudah cukup dipermalukan? Tidakkah kamu menggunakan otakmu untuk berpikir sebelum berbicara? Zuo Wen menatap Li Zi dengan dingin. Li Zi telah mengejek dan mencemohnya sejak awal, jadi dia tidak peduli. Namun, sekarang tim keluarga Void dalam masalah, wanita ini tidak memikirkan solusi. Sebaliknya, dia mengejek rekan satu timnya. Dia benar-benar tidak masuk akal. 4.430 Zuo Wen, Li Suo benar. Kita tidak bisa bersikap impulsif sekarang. Saat ini, tim keluarga Void kita masih berada di peringkat kedua. Selama kita berhati-hati, kita masih punya harapan untuk mengamankan posisi kedua. Cedera Li Ying terlalu parah. Dia hanya bisa mundur dari kompetisi. Sekarang, kami hanya bisa mengandalkanmu. Posisi pemimpin tim akan diserahkan kepadamu. Bahkan jika kita kalah, itu bukan tanggung jawabmu. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah nasib keluarga Void kita. Li Yinglong menepuk bahu Zuo Wen, lalu membawa Li Ying yang terluka parah kembali ke Menara Timur dengan perasaan patah semangat. Huff, saya hanya mengakui sepupu Li Ying sebagai pemimpin tim. Anda orang luar. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi pemimpin tim? Saat ini, sepupu Li Ying terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mulai sekarang, akulah yang harus menjadi pemimpin tim. Berikan aku posisi pemimpin tim. Setelah Li Yinglong pergi, Li Zhi merentangkan tangannya ke arah Zuo Wen dan tanpa basa-basi meminta posisi ketua tim dari Zuo Wen. Menurutnya, jika Zuo Wen bisa dengan santai memberikan posisi pemimpin tim kepada Li Ying, maka dia juga bisa memberikannya kepadanya. Dia tidak suka diperintah oleh orang luar. Tamparan, sebuah tamparan keras terdengar. Namun, bukan suara Zuo Wen yang menanggapi Li Zhi. Sebaliknya, itu adalah tamparan keras. Pipi kanan Li Zhi membengkak dengan cepat. Dia menutupi pipinya dan menatap tajam ke arah Zuo Wen. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu berani memukulku. Kau orang luar, kualifikasi apa yang kau miliki untuk memukulku? Tamparan. Zuo Wen menamparnya lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Li Zhi, jangan anggap kesopananku sebagai kepengecutan. Kau telah menargetkanku sejak awal. Aku hanya tidak ingin bertengkar denganmu. Namun, kamu telah menganggap remeh sifatku yang baik itu. Kalau begitu, aku minta maaf. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Pipi Li Zhi bengkak dan matanya merah padam. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Namun, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kekesalan. Bajingan kecil ini, beraninya dia memukulku di depan semua orang. Lihat, keluarga Void tampaknya sedang mengalami perselisihan internal. Di tim keluarga Void, Mei Dong memandang tim keluarga Void dan bersorak gembira. Tatapan mata Miliang suram dan dingin saat dia berkata kepada Mei Dong, Mei Dong, pergilah. Lumpuhkan seluruh keluarga Void. Li Ying berani menipuku, jadi aku akan membuat seluruh timnya membayar harga yang sangat mahal. Mei Dong terkekeh dan berkata, Kakak senior Miliang, aku akan melakukan itu bahkan jika kamu tidak menyuruhku. Setelah selesai berbicara, Mei Dong melompat ke atas panggung. Pandangannya tertuju pada kelompok keluarga Suming, sebelum akhirnya tertuju pada Zhuowen. Namamu Zhuonian Sui, kan? Ku dengar kau adalah pembantu luar yang diundang keluarga Void. Sekarang, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu sebagai pembantu luar. 50. Mei Dong berkata sambil tersenyum kejam. Dia bisa tahu sekilas bahwa kultifasi Zhuowen tidak kuat. Dia baru berada di tahap akhir kesengsaraan semesta. Menurutnya, kultifasi ini tidak terlalu mengancamnya. Zhuowen menatap Mei Dong dengan dingin. Saat dia hendak menjawab, Lizzy, yang berada di sampingnya, tiba-tiba melompat ke atas panggung. Lizzy berbicara lebih dulu. Zhuowen tidak menyangka Lizzy tiba-tiba muncul, dan dia tertegun sejenak. Di sisi lain panggung, Mei Dong tercengang. Dia telah menantang Zhuonian Sui, tetapi Lizzy tiba-tiba muncul dan menantangnya dengan skor 200 poin. 200 poin. Lizzy, kamu sudah gila. Pupil mata Li Suo menyempit seperti jarum saat dia meraum dengan marah. Lizzy bahkan tidak melirik Li Suo sedikitpun. Dia menatap langsung ke Mei Dong dan berkata, apakah kamu menerimanya? Mei Dong menampakkan ekspresi ragu-ragu. 200 poin adalah jumlah yang sangat besar baginya. Keluarga Void mereka hanya memiliki 210 poin tersisa. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, maka mereka hanya akan memiliki 10 poin tersisa. Mei Dong, terima. Mi Liang tiba-tiba berbicara. Lizzy cukup terkenal di keluarga Void, tetapi peringkatnya di Void Yamadivine chart jauh lebih rendah daripada Mei Dong. Mi Liang tidak menyangka Mei Dong akan kalah dari Lizzy. Mei Dong tampaknya telah menemukan tulang punggungnya setelah diingatkan Mi Liang, dan dia setuju. Tuan Emas, Tuan Yang Mulia, kita kalah dalam pertempuran ini. Zuawan tiba-tiba menatap Gold Glorious Lord di Menara Utara dan berkata dengan ekspresi muram. Gold Glorious Lord menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu kedua belah pihak sepakat untuk menantang, itu tidak dapat diubah. Ini adalah aturan kompetisi. Mendengar ini, hati Zuawan hancur. Dia menatap dingin ke arah Lizzy di atas panggung, tetapi dia benar-benar marah di dalam hatinya. Lizzy benar-benar tidak tahu malu dan keras kepala. Hanya karena dia menjadi kapten, dia menggunakan metode ini untuk menentangnya. Setelah Gold Glorious Lord berkata, mulai, Lizzy dan Mei Dong memulai pertarungan sengit. Kultifasi Lizzy baru berada pada tahap akhir kesengsaraan kosmos, sementara Mei Dong berada di puncak kesengsaraan kosmos. Begitu pertempuran dimulai, Lizzy berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah satu jam bertempur, Lizzy ditekan oleh Mei Dong dan jatuh ke tanah dengan luka parah. Ia pun mengakui kekalahannya tepat waktu. Mei Dong tidak menyerang dengan kejam. Sebaliknya, dia dengan anggun membiarkan Lizzy berjalan menuruni panggung. Pertarungan ini memungkinkannya memperoleh 200 poin, yang membuat Mei Dong sangat gembira. Kali ini, ia telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Void. Setelah Lizzy berjalan turun dari panggung, dia bahkan tidak melihat ke arah Zwa Wen. Dia duduk bersila di samping dan menyembuhkan dirinya sendiri. Lizzy, apa artinya ini? Apakah Anda mencoba membuat kami kehilangan semua poin dengan melakukan ini? Lizzy melangkah maju dan bertanya dengan keras. Lizzy mencibir, kehilangan semua poin kita. Bukankah ini sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat? Sekarang sepupu Li Ying sudah tiada, dan kaptennya sudah diserahkan kepada orang luar, keluarga Void kita tidak punya harapan untuk memenangkan kompetisi ini. Bagaimanapun, keluarga Void kita akan berada di posisi terbawah kali ini, jadi mengapa kita tidak mengakhirinya lebih awal? Kami tidak ingin dipermalukan di sini dan diolok-olok oleh orang lain. Li Suo sangat marah. Dia melangkah maju dan berencana untuk memberi Lizzy pelajaran, tetapi dia dihentikan oleh Zwa Wen. Tuan Muda Zuo, mengapa Anda menghentikan saya? Li Suo mengerutkan kening. Tidak perlu merendahkan dirimu ke levelnya. Tim kami masih memiliki 170 poin. Kami masih punya kesempatan. Kata Zwa Wen. Mendengar kata-kata ini, Li Suo tiba-tiba terdiam. Dia tidak bisa tidak memikirkan penampilan luar biasa Zwa Wen dalam kompetisi. Mungkin Zwa Wen benar-benar dapat menciptakan keajaiban lagi. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan sesuatu yang bahkan sepupu liying tidak bisa lakukan? Bermimpilah. Lizzy sekali lagi mengejek tanpa menahan diri. Apakah kau pikir aku tidak memukulmu cukup keras? Jika Anda merasa itu belum cukup sulit, saya bisa melakukannya lagi. Kalau tidak, diam saja. Zwa Wen menatap Lizzy dengan dingin, niat membunuh di matanya begitu pekat hingga tampak memiliki substansi. Ekspresi Lizzy sedikit berubah. Meskipun kultifasinya hampir sama dengan Zwa Wen, namun Zwa Wen jauh lebih kuat darinya. Jika Zwa Wen mengambil tindakan, dia mungkin bukan tandingannya. Lizzy mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Haha, kakak Mei dong tidak berhasil dalam tantangannya tadi, jadi giliranku. Saya juga sangat tertarik dengan bantuan eksternal yang diundang oleh keluarga Void. Di tim keluarga Void, tak lama setelah Lizzy meninggalkan panggung, Su yang melompat. Tatapannya sekali lagi tertuju pada Zwa Wen, dan nadanya penuh provokasi. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju pada Zwa Wen di tim keluarga Void. Semua orang telah memperhatikan bantuan eksternal ini sejak awal. Terlebih lagi, seseorang telah menantangnya sejak awal, tetapi Li Ying menolaknya. Kali kedua, itu dirusak oleh Lizzy. Kali ini, ia ditantang untuk ketiga kalinya. Semua orang ingin melihat apakah bantuan eksternal ini akan menerima tantangan dan seberapa kuat ia. Terima kasih.